Pernikahan sepasang pengantin yang diadakan secara semi-virtual baru-baru ini menjadi perhatian. Bagaimana tidak pernikahan itu hanya didatangi mempelai wanita, sedangkan mempelai pria hadir secara virtual. Momen unik ini dibagikan oleh akun TikTok at Urfantasius Ben. Dalam video, pengantin wanita terlihat bersanding seorang diri di pelaminan. Tidak ada mempelai pria yang duduk di kursi pelaminan bersamanya. Ternyata, pengantin pria tidak bisa menghadiri pernikahannya sendiri. Namun, pengantin pria menghadiri pesta pernikahannya sendiri secara virtual. Terlihat kursi yang biasa berada di pelaminan telah dihilangkan. Sebagai gantinya, pelaminan itu dipasang sebuah layar besar untuk menampilkan mempelai pria secara virtual. Pengantin pria itu terlihat direkam secara virtual full body. Ia terlihat mengenakan setelan jas dengan dasi berwarna biru, senada dengan background bunga di belakangnya. Mempelai pria itu kemudian berdiri tegap di samping istrinya. Meski berbeda tempat, namun hal tersebut tidak mengurangi kebahagiaan pasangan tersebut. Keduanya tetap menjalani pemotretan seolah mereka sedang bersanding bersama. Pasangan pengantin itu tersenyum bahagia di atas pelaminan. Dalam kolom komentar, terungkap alasan pengantin pria itu tidak bisa hadir. Ia ternyata sedang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Keunikan momen itu begitu mendapatkan perhatian warganet. Mereka membanjiri kolom komentar dengan penasaran dan tidak percaya. Bahkan, ada yang bertanya apakah pernikahan seperti itu dianggap sah. Sejumlah pertanyaan dari warganet dijawab oleh pengunggah video. Ia mengatakan pernikahan secara virtual itu dianggap sah. Selain itu, ia juga mengungkap penyebab pengantin pria masih di luar negeri. Karena tidak tahu kapan bisa pulang, pasangan itu akhirnya memutuskan untuk tetap menggelar pernikahan. Saya ingin mengatakan, Saya ingin mengatakan, Saya ingin mengatakan, Kami ingin mengatakan, dan ia terlengang kapan saja yang selamanya. Aku ingin mengatakan, di sana, dan mau.' Selamat menikmati.